Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa baat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam daurah syariah yang mengusung tema wasaya wa tawjihad fi fiqh ta'budi li rabbil bariyad yang disampaikan oleh fadilatul ustaz al-doktur ibrahim ibn amir al-ruhili hafidullahullah wa ra'ahu yang diadakan oleh yayasan al-huna fa'lombok bekerjasama dengan mahal abu reyrah mataram dan dipandu oleh ustaz hakam ibn abdurrahman hizam hafidullahullah yang mana acara ini ditayangkan secara live langsung oleh channel syaih ibrahim al-ruhili dan juga muzanitv ya jadi di dalam acara daurah ini ada sesi yang tidak kalah penting daripada sesi intinya yaitu sesi liqo maftuh yang mana beliau memberikan kesempatan para asatis para duat yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan untuk kemudian beliau menjawab secara spontan ya dan kita simak pertanyaan-pertanyaan yang sangat padat dengan ilmu ini ya jadi beliau menyampaikan pertanyaan dari salah seorang hadirin ya bahwa bagaimana hukumnya terkait dengan kezoliman yang terjadi diantara orang ya yang mana orang yang dizolimi menyumpahi ya orang yang menzolimi kemudian kemudian doanya dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ya apakah ini berarti bahwa yang menzolimi itu terlepas nanti kelak di hari kiamat daripada hisab ya dikarenakan dia sudah menerima hukumannya di dunia dengan akibat daripada doa atau sumpahan yang disampaikan oleh orang yang terzolimi yang menjadi patokan kata beliau bukan terkait dengan doa dari orang yang dizolimi yang jadi patokan adalah ikab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan atau kenakan kepada orang tersebut yaitu orang yang melakukan kezoliman jika Allah subhanahu wa ta'ala ya menimpakan siksaan hukuman ikab kepada seseorang yang telah melakukan zuliman ya baik itu dikarenakan sebagai bentuk ijabah daripada pengabulan doa dari orang yang disolimi ataupun bukan karena itu maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengikob memberikan sanksi kepada hambanya di dunia ini maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan dua sanksi untuk seseorang ya di dunia dan akhirat akan akan tetapi bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan sanksi ya sebahagian di dunia dan Allah subhanahu wa ta'ala tunda sebahagiannya lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang yang melakukan kezoliman itu di akhirat orang tidak ada yang tahu manusia tidak tahu tentang seberapa jauh efek ataupun balasan daripada kezoliman yang dia lakukan sebagaimana yang direwekan dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah mengatakan bahwa kamu telah mengatakan suatu perkataan yang apabila perkataan itu dicampurkan dengan air laut maka dia akan merusaknya manusia tidak tahu seberapa jauh efek daripada apa yang dia lakukan bisa jadi orang mengatakan sesuatu terus kemudian ketika dikonfirmasi kenapa kamu melakukan itu dia bilang saya hanya main-main saja ini bercanda biasa tidak ada apa-apa di dalamnya dia bilang seseorang telah melakukan kesombongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala terus ketika dikonfirmasi kenapa kamu mengatakan itu dia bilang ini justru adalah pujian buat antum ketika ketika standar penilaian daripada suatu perkara sudah terdegradasi maka bisa jadi orang tidak bisa mengamati dengan cermat melihat dengan cermat tentang suatu perkara bisa jadi kata-kata yang mengandung takfir dianggapnya sebagai pujian dan ini bisa dilakukan oleh orang yang intisab kepada sunnah manusia tidak bisa memastikan tidak bisa mengetahui secara pasti tentang efek daripada kata-kata yang dilontarkan ada di dalam hadis yang lain seseorang mengatakan suatu perkataan yang dia anggap tidak ada masalah dia anggap enteng dia anggap ringan tapi ternyata kata-kata itu dapat menghempaskannya ke dalam jurang neraka sebanyak 70 tahun perhatikan dia tidak menganggap kata-kata yang diucapkannya itu adalah sesuatu yang serius dia katakan di dalam sebuah majlis yang dianggap itu adalah sebagai humor tujuannya hanya sekedar untuk membuat orang tertawa tapi ternyata kalimat itu dapat membinasakan seseorang yang mengucapkannya orang-orang tidak ada yang mengetahui bagaimana penilaian Allah terhadap mereka tetapi kami pesankan kepada orang-orang semuanya kepada manusia sekalian tidaklah merasa benar-benar takut terhadap kezuliman dan juga sikap berlebihan jangan menjadikan leher kita terbelenggu oleh orang yang kita zalimi yang dia bisa menghinakan kita karena bisa jadi orang yang dizulimi itu memaafkan dan bisa juga tidak maka dari itu jadilah diri kita sendiri dan jangan berikan kesempatan orang untuk menggerogoti kebaikan kita sebagaimana dikatakan oleh salah salah seorang salah seandainya aku dibolehkan untuk menggibah maka aku akan menggibahi kedua orang tuaku karena mereka berdua adalah orang yang berhak terhadap kebaikanku ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bodoh ketimbang orang yang melakukan atau bergibah karena dengan menggibahi seorang berarti dia telah menghadiahi orang itu kebaikan yang dia lakukan orang seharusnya memberikan hadiah kebaikan untuk orang yang dia cintai orang tuanya teman-temannya yang menghajikannya mengumur dan seterusnya tetapi ini orang yang menggibahi dia telah memberikan kebaikan untuk orang yang dia benci dia memberikan hadiah untuk orang yang memusuhinya ada demikian jawaban daripada Syekh Ibrahim terhadap pertanyaan yang pertama Masya'Allah Barakallahu Fi Umrihi wa Nasalullah An Yutawil Umrahu Fi Al-Khayr Wa Fi Taat Insya'Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh